...menamankan dua tersangka yang melakukan penyelahgunaan narkoba jenis sabu dan salah satu dari tersangka itu adalah oknum petugas lapas kelas 2B Bungo Jambi. Diduga sebagai kurir narkoba, seorang oknum pegawai lapas kelas 2B Kabupaten Bungo Jambi dan seorang rekannya diringkus tim Satres Narkoba Polres Bungo. Dari penggeledahan terhadap tersangka, polisi berhasil mengamankan satu paket sabu yang siap edar. Diduga sabu tersebut akan diedarkan di dalam lapas. Dari pengakuan tersangka yang merupakan oknum pegawai lapas, kejahatan ini sudah dilakukannya sebanyak tiga kali. Dari pengakuan tersangka yang pertama atas nama Hendrik, alias Piyong, usian 1 tahun di pekerjaan swasta. Dari pengakuan tersangka yang berhasil mengamankan satu paket sabu yang siap edar. Dari pengakuan tersangka yang berhasil mengamankan satu paket sabu yang siap edar. Berhasil menyita barang bukti satu kantong plastik sabu siap edar, uang tunai ratusan ribu rupiah, dan satu unit mobil milik tersangka. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Arizal Antoni, Ahmad Bubarak, TV One, mengabarkan.